Vario 110 Kedipan 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 52 Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, Kedipan 5, 2 Sensor CKP bermasalah ya Kalau sudah seperti ini, di start kayak opo, ya teman gak bisa bunyi Nah kode 5, 2 Kadang ngaku-ngaku, gak bisa Vig, unit Vario 110 sering sensor CKP bermasalah Yang harus kita cek ya pastikan akinya bagus Terutama untuk menahan menterobel, aki bagus Kemudian sweet ramp bisa berfungsi dengan baik dulu Sama relay-relaynya dicek semua Jika sudah, lanjut ngecek jalurnya Tabel sensor CKP Cek tegangan masuknya ada apa tidak Tegangan keluarnya nanti ada apa tidak Ya DTC52 Untuk Vario 110 Yang sering terjadi memang sensor CKP bermasalah ya Jalur pulsernya ini bermasalah Vario 110 Sama dengan sensor CKP-nya Punyanya PC Sensor CKP Nah ini Vario 110 LED Sekupi LED Ya K46 N21 Sebelum memutuskan, pastikan Arus yang masuk ke sensor ini Ya Arus yang masuk ke sensor ini Pastikan Ada arusnya yang masuk ketika kontak on Kabel warna coklat Tengah ini Ada arus positif Sekitar 6-7 volt Karena ini eczunya Keihin Kalau sindengen Tegangannya lebih tinggi Kalau tidak salah 11 volt Kalau yang eczu keihin Sekitar 6-7 volt Kalau di cek Ada tegangannya Aman Aman Yang sebelahnya warna hijau Itu negatif Ini Yang biru Leres kuning ini Pulsernya Jadi keluarannya Yang menuju ke eczu Ya keluaran pulsernya itu ini Biru Leres kuning Kemudian yang satunya ini Untuk jalur pengisian Untuk Kabel warna putih semua ini Leres semua Leres putih Sama Leres biru Leres hitam Ini untuk pengisian Jadi yang paling utama itu yang ini Kalau ini ada yang putus Salah satu Pasti akan dimunculkan kode 52 Dan jika ini sudah Dicek semuanya aman Tapi kok Kadang masih muncul 52 Leres gak usah di cek Mana Iki rusak atau enggak Ngecek dengan alat Leres Ngunungunai Leres langsung diganti saja Ganti baru Seperti ini Ya Sudah terpasang Kita gunakan Yang Biasa saya pakai Produknya MST Lanjut kita pasangkan Mudah-mudahan 52 nya Bisa hilang Ya Sudah terpasang ya lor Ini sensor sekapi yang lama Ini kita sudah Menggantinya Coba kita Ngancap Ngancap ya Soketnya disini Muncul atau enggak Nganyalah Ngancap ya Bismillah Alhamdulillah Wiss beris Wiss fungsi semua Sudah normal Tidak ada Tegi panas DTC Tidak perlu Diriset Kalau gak apa-apa Gak usah diriset Gak masalah Pokoknya Yang penting Tegangan masuk Ada Normal semua Tapi kok tetap Ngedip Yowes Berarti Fik masalahnya Dari ini Karena ini Sangat sensitif Sensor CKP ini Sangat sensitif Jadi kalau Untuk pengecekan Dengan menggunakan Alat Tarasat Juga sangat-sangat Sulit Sangat-sangat Sulit Karena ini Sangat Vital Langsung saja Kalau memang Ada Arus masuk Tapi Kok feedbacknya Kok Tidak ada Mungkin Atau putus Putus Nyambung Jadinya akan Muncul DTC 52 Dan kita harus Ganti saja Agar Cepat selesai Kalau gak gitu Gak memutuskan Untuk mengganti Nanti malah Bola balik lagi Sekian dari saya Semoga bisa bermanfaat Dan menambah Wawasan kawan-kawan semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih